Pemirsa Kinerja, Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi terus disorot perihal melunaknya sikap dua lembaga tersebut saat menangani kasus megaproyek pembelian lahan sumber waras dan UPS. Saat sudah ada terpidana dalam kasus proyek UPS dan sinyalemen, terjadi barter proyek antara Gubernur dan Oknum DPRD DKI Jakarta. Lalu apa kabar kasus sumber waras yang ditangani KPK? Ada pesan tidak menyenangkan untuk Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Keduanya dinilai terlalu lunak dalam penanganan kasus megaproyek pembelian lahan sumber waras dan UPS atau sumber daya bebas gangguan. Kedua proyek itu seolah menjadi dua kasus terpisah sehingga proyek UPS ditangani polisi dan sumber waras ditangani KPK. Padahal kedua proyek senilai 1,6 triliun rupiah itu saling terkait. Eksekutif kan mendesak terus. Istilahnya barter tadi belas mangka. UPS Skinner Printer itu 800 miliar, sebagian tanah rumah sakit sumber waras itu adalah 800 miliar. Menurut lulung, kesepakatan antara Gubernur dengan Oknum DPRD DKI Jakarta terjadi tanggal 4 hingga 8 Agustus 2014. Dengan berbagai drama dan manuver, kesepakatan itu akhirnya direalisasikan tanggal 24 Oktober 2014. Padahal alat kelengkapan Dewan baru terbentuk tanggal 8 Oktober 2014. Akibat kesepakatan itulah tanggal 31 Desember 2014, Pemprov mencairkan uang sebesar 800 miliar rupiah dan membayar lahan rumah sakit sumber waras. Hal itulah yang disinyalir dapat menjadi mensrea atau niat jahat yang selama ini dicari KPK. Pada tanggal 21 Oktober baru dia kirim surat kepada Ketua DPRD. Yang Ketua DPRD, Pak Pras sekarang gitu kan, Ketua DPRD gitu kan. Untuk meminta persetujuan, meminta persetujuan agar supaya APBDP tadi ditetapkan menjadi perda. Nah, walaupun belum ada laporan ke Mendagri. Bagaimana mau dibuat kalau alat kelengkapan Dewan belum selesai, ujungnya adalah tindak pidana korupsi. Faktanya, sudah ada terpidana dalam kasus proyek UPS. Dengan informasi bahwa terjadi barter proyek antara Gubernur dan Oknum DPRD DKI Jakarta. Lantas, apa kabar sumber waras di KPK? Tim MNC Media melaporkan.